assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel kita ya teman-teman semua oke pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing jadi saya sudah jalan dari sana ya karena itu dari arah kampung saya di atas sana ya ini saya turun ke area ladang ya saya mau sedikit sharing tentang apa ya mata pencarian orang-orang di kampung kita setelah pulang dari Malaysia setelah lepas tidak menjadi TKI Malaysia lagi sebab memang di video saya yang dulu itu 90% memang di kampung kita itu adalah mantan TKI Malaysia ya jadi apa mata pencarian kita di kampung ini simak video kita ya jangan lupa untuk di subscribe like komennya ya ini ini abang nih pun dulunya adalah TKI Malaysia juga lama dibalak ya ini rumahnya le ini suaminya dulu pun pernah menjadi TKI Malaysia dikerja di kayu-kayu untuk staging ya rumahnya di area ladang jadi seperti ini ladang-ladang ini kalau tem hujan kita akan tanam jagung ya jagung kedelai atau apa-apa saja ya yang penting bisa untuk menjana rezeki kita pendapatan kita di kampung ya jadi pada intinya kalau yang punya ladang di lahan kering kita tanam jagung kedelai ubi kayu kelapa itu ya jadi kalau yang punya lahan sawah jadi saudara kita itu akan tanam padi seperti yang kita lihat nanti ya ada juga ada juga yang menjadi buruh kasar tapi tidak hari-hari ya misalnya angkat kayu apa bangunan sedikit-sedikit seperti itu ya dia Alhamdulillah tapi masih bisa untuk menghidupi keluarga di kampung setelah nggak pergi ke Malaysia lagi itu pakcik sama makcik disana itu nampak kan tuh sedang apa ya mau ulur jagung tanam jagung ya di ujung sana itu tanam jagung ada tanam kacang kalau kita panggil kacang kerotok kalau mungkin di Indonesia di Malaysia namanya kacang apa ya kacang dia nanti hasilnya kacangnya akan hitam nih ini ini kalau tem lepas apa ya lepas musim penghujan kalau temita sudah mau musim pengarut kemarau jadi kita akan tanam yang tahan dengan air seperti ini ini ladang abang tadi yang jumpa depan tadi ya disini beliau sudah tanam jagung tanam jagung sama ini sebenarnya kedelai kedelai kalau nggak silap ya kita lanjut sini jalannya seperti ini semalam hujan banjir jadi ini rusak kalau yang punya sawah punya tanah sawah jadi bisa masih di sawah seperti ini ya teman-teman semua nah ini yang tepian sungai masih bisa sewa nanti mungkin saya akan lanjut ke apa yang akan saya review kalau nggak next video ya mungkin ini sekali nanti disambung tapi mungkin durasi akan panjang dari mana air-air ini kita dapatkan ya di atas sana ada bendungan ini area sawahnya yang ini baru tanam yang atas sana sudah sampai ya sudah mau mulai panen airnya setelah ini ya teman-teman semua ini ini sawah yang sudah mau panen ini pemiliknya dulu pun pemiliknya adalah TKI Malaysia tapi sudah bertara penduduk tetap ya IC merah ya ini dan sekarang beliau ada di Malaysia oh banyak burungnya guys ini paretnya cantik ya di sawah saya sayang nggak ada ikannya kita lanjut sampai ke pedungan nanti ya itu beliau itu Pak Naryo itu pun Abang Naryo itu pun pernah menjadi TKI Malaysia ini tengah jaga padinya yang banyak-banyak burung itu merah-merah di sana itu oke kita lanjut ke atas untuk yang lahan kering ya geng kalau nggak ada hujan itu belum bisa ditanamin mungkin saat ini mau ditanamin kacang hijau sebab 2-3 hari ini ada hujan ya ini untuk lahan yang kering ada tanam cili juga oke yang ini baru musim-musim tanam di sebelah sini jagung masih kecil lagi ada juga yang menanam tebu itu area perbukitan kita tanam tebu ini jagungnya masih kecil-kecil ya terima kasih terima kasih selamat menikmati